Pemirsa ratusan warga di Jember, Jawa Timur. Sejak Selasa Malam hingga Rabu Siang, dilarikan ke puskesmas terdekat. Warga mengalami keracunan ikan tongkol yang dikonsumsi saat pesta malam pergantian tahun. Korban keracunan ini menyebar di 21 kecamatan dengan jumlah penderita mencapai 119 orang yang hingga kini menjalani rawat inap dan rawat jalan. Malam Tahun Baru menjadi momen tahunan masyarakat untuk merayakannya. Salah satunya dengan bakar ikan yang sudah menjadi tradisi tahunan. Sayangnya, bakar ikan yang dilakukan masyarakat di Jember, Jawa Timur justru menjadi petaka. Ratusan orang keracunan ikan tongkol yang dibeli dari tempat pelilangan ikan yang ada di kecamatan Puger. Warga dari berbagai kecamatan yang membelinya sebagian besar keracunan dengan mengeluh mual, muntah-muntah, dan pusing. Di puskesmas panti ini, sebanyak 22 pasien korban keracunan ikan tongkol menjalani perawatan medis. efeknya sekitar 5 menit. Sesudah makan. Langsung, iya. Langsung sudah bereaksi ke kepala, sudah mulai sakit. Langsung merah itu, badan muka itu langsung merah. Begitu pula di puskesmas Ajung. Di tempat ini terdapat 15 pasien korban keracunan yang sedang dalam penanganan petugas medis. Kepolisian sektor jenggawah yang mendatangi puskesmas menduga ikan bakar yang dikonsumsi warga sudah terkontaminasi bahan kimia. Data Dinas Kesehatan melalui bagian humas pemerintah Kabupaten Jember mencatat, sebanyak 21 puskesmas merawat korban keracunan ikan tongkol dengan total 119 pasien yang menjalani rawat inap dan rawat jalan. Saya Fulkus Mandani, kontributor Jember, Jawa Timur.